Kisruh perseteruan Dewi Persik dengan Ketua RTO 6 Cilandak Jakarta Selatan, ternyata ikut memantik reaksi dari orang nomor satu di stasiun televisi Indosiar, Harsiwi Ahmad. Apalagi, setelah mencuat kabar, mantan istri dari Saiful Jamil tersebut, didesak untuk segera diboykot di televisi oleh banyak netizen, dengan alasan kerap bikin onar di ruang publik, terutama di media sosial pribadinya. Seperti yang diketahui, persoalan antara penyanyi Dewi Persik dan Ketua RT tempat tinggalnya, Malkan berbuntut panjang. Sempat terekam saat berbicara dengan nada tinggi, aksi mantan istri Aldi Tahar itu pun jadi sorotan warganet. Sejumlah warganet bahkan melontarkan komentar agar penyanyi yang akrab di sapa DP itu diboykot dari televisi, TV. Diketahui awalnya, persoalan DP dengan Malkan didasari kesalahpahaman soal sapi kurban. Warga pun lalu melakukan mediasi di masjid setempat dan menghadirkan kedua belah pihak. Rupanya, saat mediasi emosi DP memuncak setelah dirinya dibentak oleh Ketua RT. Bahkan ia saat itu mendadak berdiri dan mulai menunjuk-nunjuk ke arah Ketua RT serta rombongan warga. Suaranya pun menggelegar dan tubuhnya berontak saat ditenangkan oleh keluarga ataupun pihak keamanan. Kendati begitu, aksi tersebut sontak menyita perhatian publik yang menyebutkan sikap arogan sang pedangdut hingga mendesak pihak KPI untuk memboykot. Hal ini terlihat dalam satu unggahan Instagram lambeunderskordanu, Minggu, 3 Juli 2023, yang meminta KPI untuk memboykot sang pedangdut. Seperti diketahui, Dewi Persik kini masih aktif menjadi presenter di salah satu talkshow milik kanal televisi swasta. KPI tolong orang ini diboykot karena selalu bikin rusuh unfaedah selalu bikin kekacauan di Indonesia. Admin TikTok tolong banet akun dia biar TikTok diisi dengan FYP-FYP yang berfaedah. Kalian setuju gak dia diboykot? Begitu bunyi keterangan dalam video Dewi Persik mengamuk yang dibagikan ulang oleh akun Instagram lambeundanu, pernyataan itu ternyata sontak menuai dukungan dari warganet lainnya. Setuju, DP ini arogan banget ya congkak sombong. Dia yang paling marah kelihatan kalau benernya dia tahu dia salah. Tapi karena Kepalang Dengsi gak mau ngakuin gak mau minta maaf. Drama muluni orang, tulis akun Raidhita. Selain itu, baru-baru ini, kondisi rumah pedangdut Dewi Persik dikepung ratusan warga imbas permasalahannya dengan ketua RT akibat hewan kurban. Warga berbondong-bondong berada di depan rumah Dewi Persik sembari berteriak, entak hanya itu. Momen tersebut pun terekam kamera sampai viral di media sosial. Sebuah akun Instagram terang media turut mengunggah video viral tersebut. Nampak dalam video viral, ratusan warga yang berada di wilayah tempat tinggal Dewi Persik berkumpul. Mulai dari ibu-ibu, para pria. Hingga anak-anak memadati area rumah sang pelantun mimpi manis ini. Mereka nampak mengepung rumah Dewi Persik di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Diketahui, tujuan aksi warga melakukan demo di rumah Dewi Persik ini karena telah mencemarkan nama baik kampung. Mereka juga merasa tak terima, akibat ulah Dewi Persik nama baik ketua RT pun dianggap telah dicemarkan. Warga mengepung rumah Dewi Persik, setelah mediasi dengan ketua RT, soal tuduhan meminta uang RP 100 juta agar menerima sapi kurban Dewi Persik, Buntu. Terdengar pula narasi dari seorang warga setempat yang mengaku kalau DP, Sapaan Akrab Dewi Persik, telah mencemarkan nama baik wilayah atau kampung mereka. Berarti, selang sehari setelah mediasi Dewi Persik dan ketua RT. Dari hasil mediasi tersebut berung deadlock dan tak membuahkan perdamaian. Postingan ini pun sampai di komentari sejumlah netizen.